karena aku malem naik grab juga naik grab juga aku bang nah aku mau lepas candu dulu nah jadi aku mau ngetes mobilnya sekali lepas candu mungkin nah ini dia wow oke oke guys jadi kita udah sampai di tempat yang kita sering ngumpul ya kita sering ngumpul disini kalau kami bilang tempat ini sakral makanya mobil ini juga harus diliput disini nah kebetulan kami belum membahas tentang exterior ya mas exterior sama apa mas ya exterior interior engine kaki-kaki kita mau ngoprek-ngoprek disini jadi gimana langsung aja ke bagian exterior dulu bagian exterior di bagian exterior mungkin langsung ke kaki-kaki lah mungkin ya oke so masih bagian standard ya so aku masih masih standard masih pakai standard pair custom pair kemarin ya pair BMW bisa bisa spot kit mungkin ya seulir potong dikit itu bisa itu bisa gitu lah pokoknya aku pakai pair BMW itu dipotong dipotong jadi berapa ya depan dua belakang empat jari dua empat jari alasan pakai BMW kata orang-orang mas kalau pakai pair BMW itu keras jadi kalau nggak bumpi kali untuk traksi ya biar traksinya juga nggak besar kali jadi dia nggak bumpi kali biar nggak goyang kali biar nggak kayak lumba-lumba lah kalau bahasa orang Medan ya kemudian di pelak pelak sama ban ya sebetulnya aku tahu sih cuman di bagian pelak pakai tipe apa OEM Integra DC2 ban depan aku apa ya 123S 123S kita masang ini ATR ban belakang ban belakang kita pakai ATRK Sport itu profil bannya gimana 195 per 50 ring 15 15 itu untuk Vela Ori nggak tuh kalau itu gimana ya bro ya kayaknya kalau OEM Integra Ori lah pasti ya ada yang bilang Ori mas ada yang bilang OEM juga OEM kan OEM itu beda ya sama Ori kalau menurut mas gimana OEM itu kan original equipment manufaktur ya jadi dia ya tetap original karena dia bawaan mobil kan dari pabriknya jadi kita tetap boleh ngomong itu kalau itu Ori boleh dong jelas itu Ori pelak ini Ori guys cuma pelak eh salah sorry iya lanjut nah di bagian ya cuman mungkin eksteriornya spion tuh spion di ya spion mungkin spionnya karya hasil-hasil suntu aja oh ngerjain sendiri enggak ngerjain sendiri juga ya tapi ya gitulah kayak hasil-hasil karbon keplar gitu aja bagai ya budget-budgetannya mahasiswa lah mas siap mungkin kalau eksterior sih itu cuman mobil ini ciri khasnya satu dicatnya banyak bopengnya gitu itu jadi ciri khas karena kita udah pernah ngecat kita juga udah pernah ngecat ya ngecat masih hancur lagi karena memang mungkin ya perewangannya lah perewangannya itu kalau memang dengan bopeng kayak gitu bisa bersaing ya kenapa enggak gitu kan memang kan banyak orang sekarang gengsi gitu ya mas penampilan harus bagus apalagi apalagi ini sebetulnya dia suka kalau mobilnya itu dibilang busuk ah itu motivasi motivasi jadi motivasi jadi dorongan buat diri sendiri jadi natrium dan kalsium itu mas berpacu nyambung natrium dan kalsium ya tapi kalau namanya mobil balap kayaknya mesin dulu yang kencang baru bodi belakangan kayaknya gitu enggak sih siap mas aku setuju bener ya aku setuju dengan mas aku setuju karena saya juga punya mobil balap bodinya buruk tapi mesinnya boleh lah ah itu mas aku juga prinsipnya sama gitu mas kalau untuk mesin nih mas aduh agak kepo dikit sih ini mas natriumnya agak gimana kalau untuk mesin nah gini kayak tadi kayak di opening tadi kebetulan ya bukan karena ya ibaratnya bukan karena settingan juga kebetulan kami dan bang OC kalau di drag race satu kelas satu kelas yaitu 33 miniboss di kota Medan jadi ini pasti agak meriah nih netizen nanti tapi biar kalian tahu juga di luar dari lintasan kami adalah keluarga ya kayak gini radius 5 meter corona kan bisa masuk aturan cuman kami tetap berdekatan itu dia sepersahabatan itu balik lagi ke mesin untuk mesin ini kan masih menggunakan K3VE ya mas K3VE mas kalau dibilang 1300 tapi kan sebenarnya 1296 cc hidrolik apa aja nih yang udah diotati nih oh gimana mas ya kita mulai dari mana nih mas untuk bagian mesin lah oke mas bagian head kem clap piston apa-apa aja yang udah dirubah kalau untuk ini ya bro ya eh bro kalau untuk ini mas kita cuman apa ya porting police aja ya bagian head dikselnya bagian headnya itu kita cuman porting police terus kalau untuk pengapian pengapian ya kalau untuk pengapian juga kita udah ganti cuman kalau untuk piston kita masih standar mas 0 ya 0 0 berarti sama dengan kita punya juga 0 jadi ini tim merah ini tim krim ya dengar ini tim merah ini tim krim itu dia oke berarti piston 0 porting police porting police aja sebenarnya standar harian sebenarnya ya sebenarnya iya mas tapi kenapa bisa kencang iya gitu gimana bro kenapa ini bisa kencang kepada mas dan kepada subscriber semua sebenarnya aku juga gak tau gitu kan ya kayaknya mas banyaknya disini kekuatan kasih sayang aja mas yang mendorong dia supaya bisa bersaing ibaratnya kami terima kasih juga ya ibaratnya tune di meret tuning medan meret tuning medan pak tom kalau pak tom nonton mungkin pak tom nonton jangan pulang-pulang malam lagi pak tom dan mungkin ya gitu bang kalau kami ya memang sesuai spek memang semestinya cuman kalau setiap balap kami cuman bilang titip pesan ke mekanik kalau bisa gak tambah dikit ya tapi kami gak tau apa yang diubah pak tom kami serahkan ke dia ya itu aja terus bolak balik gitu-gitu aja kalau masalah di mesin kemudian ya paling nambah itu lah apa ini mas full press ya full press tekanan ban bakar ban bakar full press juga kayak tadi dibilang berucub pengapian ya pengapian pengapian kita businya pake iridium ya terus kita coilnya pake blue thunder sama injektor ah ini ini yang gak harus kalian tau untuk injektor itu dari saya pada satu kesempatan itu kami sharing disitu belum ya mas belum jamannya belum mulai ya kami belum bangun senia ya belum bangun jadi kami sharing dan mas ini nyaranin dia masih punya injektor itu injektor apa mas biar orang ini tau juga kalau itu injektor mesinnya satu N satu N apa gitu wow yaris pun ya yaris tapi yang Thailand beda juga dengan yaris yang masuk ke Indo karena lubangnya ada 12 aku baru tau jadi guys itulah fakta menarik di mobil ini rival juga kemarin ada pernah membantu untuk bagian injektor kita kok pernah bilang ya ini karena berarti saya punya jasa aku baru tau aku baru tau ini bisa dibilang seperti itu aku ngakuin tapi ditawar lagi gak boleh loh kenapa gak boleh lagi kita mas lanjut di personal message aja mas siap biar mereka juga nanti gak usah kalau mau kepo ya nonton aja dulu kalau untuk sektor gearbox kampas kopling the group matahari apa segala macam kangkung kenjer ini tau aja sebenernya gimana ekspert ya ekspert ya ekspert di dunia drag bala melintang dari SMP dari SMP saya dari motomotif loh dari sekitar SMP dari SMP udah mulai kelas 3 udah mulai mas udah mulai masih main apa kaki masih sampai tuh kaki kami ya bos kita masih kami ya itu yoyo masih udah mobil masih udah mobil ya lanjut 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 di kalau untuk mas bilang tadi panjang kali juga enggak enggak sih paling aku mas bubur roda angin aja mas oh ya standar lah untuk bubur roda angin sama kalau gear blow aku standar kenclos pun standar kenclos standar setiap event ganti pernah sih pernah sih kita kalau dia pakai apa custom 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 yang paling 6 tempat sekali 100% kebetulan itu kemarin saya enggak di medan enggak di medan kan aku enggak di medan dia dia katanya udah ganti custom baru dengar kabar dua kali kalau enggak salah jebolnya empat kali boros di gearbox makanya makanya dulu sebutan ini avanza ompong 12 ada 30 jadi kalau kita bawa 12 4 jadi aku tuh mas ngerasain itu satu tahun satu tahun 124 124 124 terus harian aku ngerasain itu satu tahun makanya ini kalau bagi kalian yang bilang ini mobilnya udah sukses atau apa salah perjuangan di balik ini banyak orang kan taunya cuma lihat pas ketika hasil akhir orang enggak lihat perjuangannya kemudian itu aja sih bagian mesin mungkin iyalah kalau udah bagian mesin bagian eksterior juga kayaknya udah pas ini kan terakhir kalau enggak salah 14 ya best time-nya itu mungkin sampai hari ini dia yang pegang rekor di medan ya tahun dari tahun ini dari tahun 2000 karena kemarin kan sempat saya potong tuh oke ya betul habis itu dipotong balik nah serunya itu nanti disensor aja ya yang dia motok serunya itu jadi kami sama-sama saling kejar-mengejar untuk best time di Avanza ya kelas Avanza ya dengan sehat kan bersennya kan dengan sehat kita enggak ribut kalau tadi kalau kami ribut ya kami enggak akan mungkin bisa jarak 5 meter gini kan ini kan sehat jamai cuma satu kunikan satu kunikan selama kita ibaratnya kita temenan keluarga baru rival juga bisa dikatakan jarang sekali setiap mobil ini main juga ibaratnya jumpa ini main ketemu dampingan sini ya enggak main sini ya main ini enggak main makanya orang kadang-kadang berpikiran tapi itu enggak ada settingan enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada jadi orang kadang-kadang berpikiran kami ini menyatukan kekuatan padahal tidak sama sekali enggak ada ya enggak ada kami enggak pernah sharing barang apapun di mobil ini mereka-mereka ini mikirnya kita ini kerjasama kan kalau untuk info mungkin kita saling informasi tapi kalau untuk barang kita enggak pernah pinjem-pinjeman kami enggak pernah pinjem-pinjeman kami enggak pernah konten-konten oh ngantem ini enggak ada itu enggak ada kasih-kasih kesempatan itu enggak ada memang waktunya aja yang belum jodoh tapi mungkin kalau pun nantinya jumpa kita bisa satukan kekuatan kami mau paling depan itu kan itu kan biar kalian juga maju Valentino Rossi itu sekarang kenyataannya kita pegangnya Mark gue sekarang dimotong IP mas jadi singkat ceritanya ini udah paling kencang untuk ke depannya untuk ke depannya apa nih kita kan kepo juga aku juga kepo ini mau diapain lagi bro lah yang jelasin bro ya paling kalau ya ini sekalian aku juga ya ibarat aku juga yang berjawab menjawab gini mas karena berhubung ini kan masih wabah ini masih nyerang kita pandemi kan masih covid-19 juga event juga belum jelas kapan kita juga belum tahu jadi untuk sementara kita nengok apanya aja mas kemajuan dari apa aja dulu jadi dengan spek ini mau main lagi dulu atau ada rencana night spek memang ada kejelasan event bahkan bakalan ada lagi bakalan sering lagi mungkin kami akan mikirin nextnya project ini gimana cuman kalau untuk masih sekarang mas ya belum belum ada pikiran untuk nambah naik spek ya belum ada pikiran pikiran ya betul pikiran faktor berdokung loh ini ini apa kan money money iya belum ada pikiran ini kan itu bukan iya tanang ngew kan mas iya memang bukan ini maksudnya jadi ya gitu loh mas belum ada pikiran kalau untuk mau naik project kecuali nanti dengan adanya waktu adanya kondisi yang mengakibatkan kami harus lebih galak mungkin kami akan oh itu pasti gara-gara kami iya kan tidak bukan pasti kalian mikirnya begitu nanti si merah lebih kencang kita baru naik spek kering mas kering kering nih kita gak disponsorin ya eh BTW ini gak disponsorin ya tapi kalau mau disponsorin boleh juga kalau mau disebut teh tit boleh boleh masuk masuk aja aku gak disini tapi tunggu dulu mas kita juga pengen tau kan histori mobil ini awalnya dibangun kayak apa dari mana kenapa bisa ini dibangun ya oke oke mau gak mas tapi itu sel gak usah seluruhnya inti-intinya kalau semua 3 SKS pun gak siap kami ngasih kenangan pahit sama kenangan bahagia aja gitu aja cerita-cerita kami ngasih kenangan pahitnya ada kenangan bahagiannya ada kenangan super duper bahagiannya juga ada mas startnya dari tahun berapa start kita mulai nih mas dari tahun 2016 2016 2016 akhir itu kita masih SMA kelas 2 kelas 2 kelas 2 SMA saya kami lah ini kami 3 mas kan kesannya tua kali jadinya kemarin kan saya masih anak jadi kami mulainya itu kelas 2 SMA di tahun 2016 akhir itu berarti duitnya minta orang tua atau memang gimana kayak gimana ya mas kita bilang kumpulin uang jajankah nabung kah kalau untuk masalah uang uang ngebangun atau uang ngejadian mobil ini ya satu yang kayak mas bilang kumpulin uang jajan itu pasti kurang sikit tambahin itu pasti kayak kita ngelakuin penghematan lah itu mas di bergaul kita hemat beli rokok jadi plastikan gak berkusan beli rokok plastikan surya men itu itu mas ngerasain mas panjang lama ngerasain terus ya itu mas dulu masih jamannya mas sering bohongin orang tua yang ini gak boleh diri jangan ditiru jangan ditiru ini khusus 21 tahun ke atas aja ini mas juga bohong-bohongin orang tua misalnya kayak uang sekolah uang les pasti ya uang les uang bimbel dapat gasp dana bos ada gak dana bos dana bos gak ada mas gak ada lagi oh itu jaman saya dulu gak pernah jaman saya dulu dana bos dana bos ya 60 ribu pera pantes dari simpi 60 ribu pera dapat apa coy oh ya juga ya 60 pera mas di jaman dulu 60 ribu pera oke mas kita gak usah bahas jaman dulu mas ya jadi ya gitulah mas ada istilahnya pandai-pandai lah kalau untuk mengapai dari basah medan nih pandai-pandai pandai-pandai dana bangunnya ini pandai-pandai lah pasti kalian udah ngerti lah semua terus apa lagi mas yang mau mas kulik-kulik lagi ibaratnya mungkin jusup mau kulik-kulik apa tuh bro ya itu tadi history-historynya awal tadi ini kan cuman gini entah ini memang betul-betul mobilmu ada historynya juga untuk kami dua dari 2016 sampai 2020 kita sama terus kita sama terus tapi di 2017 kita harus crash lain jalur langsungnya crash gara-gara ada sesuatu yang tidak diinginkan ya aku gak usah panjang lebar jadi karena kemarin gitu sedih-sedih jadi karena kemarin itu lagu sedih-lagu sedih saya bilang eh saya bilang ada kawan juga yang membangun avanja ayo kita lawan jansel ada orang ya gak usah sebutin tapi udah pigi dari kota medan pokoknya warna avanja itu putih kemudian bagi siapa yang tahu bagi siapa yang kenal pokoknya vanja nyaru warna putih komen nah komen kalau ada yang tahu gak usah komen juga lah kemudian dari situ tag aja kan jumpa nih bang jumpa nih di start aku sengaja memang mau jumpa aja aku jumpa aja aku jumpa aja cuman pak kustad kustad itu ke lampu kaki juga main kaki kaki main ini untuk apa editor ini apa pedal gas ya editnya pedal gas ini can close ini gas kaki main top start mobil yang saya bawa kok gak enak di belakang gitu hansel di depan jadi aku ngeliat gini ya ya mas bang gini ya aku liat gini udah berarti aku memang gak cocok gak cocok gini loh tapi ya tapi cucuan kami terakhir balik lagi dan sampai sekarang mungkin sampai mobil ini masih lanjut gak usah gak usah corona tapi ini memang mobil mobil dari orang tua dikasih untuk dipakai sekolah kalau orang Medan taunya mas opung nenek opung itu nah ini editor lagi nih KBB ini orang tua perempuan dari orang tua enggak lah mas enggak orang tua perempuan juga jadi opung doli enggak nenek lah udah orang tua dari bapak dari bapak dari dari orang tua perempuan itu kan ibaratnya nah oke ibaratnya gini aja nenek kalau di orang bataknya di Sumatera Utara bilangnya opung opung kalau orang taruhnya bilang bulang udah ke Indonesia bilang jadi ini mobil opung mobil opung kenapa jadi mobil balap karena mas dulu 2016 saya hanya bisa mendapatkan ini mas dikasih opung dikasih hanya bisa mendapatkan ini hanya bisa mengambil latihan tua yang untuk mendapatkan ini aja mas yang lebih dari sini enggak bisa maulah jadi cucunya bisa mas ngelamar aja ngelamar tapi pakai surat apa mas orang miskin tapi juga lucu lucu juga sih uc limbong cuman ini ada lagi setiap mobil ini membalapan pasti ada cerita sedihnya pasti ada aja ada aja ada aja yang mau mecah-mecah belah ada ada aja masalah internal masalah external dari pihak luar dari pihak dalam pasti ada aja enggak maksudnya bukan ribut yang berantem atau apa mas cuman lagu pendapat lah cuman ya apanya diselesaikan dengan baik diselesaikan dengan baik dan jadi ikut balapan lagi kalau history bahagianya mungkin ya setiap balap sekarang podium podium iya sama sama kalau itu sama ya setiap balap kami selalu podium itu satu itu harus saya tegaskan ya kalau diulang-ulang saya harus tegaskan di sini setiap balap selalu mendapat podium kalau tidak juara satu juara dua juara tiga juara empat paling centeng yang lima kami juga kami juga kami juga tim merah juga tim merah juga tim merah masih dua kali ya dua kali itu tiga kali apanya tiga tapi pernah juga kalau aku merasai juara satu minibus ada pialanya berapa kali berapa kali dua lah dua aku diam karena aku masih sekali juara satu kaya gue ikut campur tapi intinya merah dan krim sama-sama juara iya pokoknya bagi yang penasaran ini total piala dari mobil ini ini mas ya aku kasih tau juga ya total piala yang udah dihasilkan dari 2016 2017 2018 kami berhenti mas itu yang jebol kirbo itu ya iya 2016 2017 1920 4 tahun ada berapa ya kok masih dikit 19 piala mas masih di kami baru 19 piala dari kita mulai tahun berapa ya kami mulai tahun berapa ya 2018 kan ju pas kau pensiun eh apa jubo lea 2018 itu udah berapa aku udah empat cuman itu piala minibus minibus semua loh ini minibus semua aku empat jadi gini juga ibaratnya cerita dikit ini jadi mobil ini bukan langsung minibus bang jadi bracket bracket dulu bracket 12 dulu ini 2016 2017 bracket 12 masih cupu-cupunya dulu ya awal-awal 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun baru masuklah 17 akhir sampai 19 dan 2020 baru kita tiga-tiga minibus terus dan total pialanya ada 19 piala itu udah sama yang bracket 12 belum belum ya untuk minibus aja untuk minibus 19 piala tapi gini ibaratnya juga kita main di mobil ini nggak kaya kita dua aja ada juga yang kawan-kawan kita kita juga ada ibaratnya biar nanti nggak tersinggung biar tetap kami bilang yang berpartisipasi di mobil ini berarti ada joki lain selain kalian berdua ada tapi namanya cuma berdua karena yang aktif yang aktif sering jumpa oh berarti sana joki terbang nggak joki terbang mas maksudnya gimana ya ngomongnya ya maksudnya yaudahlah mas mas ini silet lama-lama udah kalau di medan kan ibaratnya ada yang mau gandeng datang gitu kita juga nggak lupa sama kawan-kawan kita berarti joki tetap kalian berdua ya ya joki biasanya rame iya biasanya rame cuman kan mereka mas belum istilahnya setiap event kami harus nanya dulu gitu loh mau main nggak gitu kalau kami kalau kami itu pasti nggak perlu ditanya-tanya lagi itu yang membedainnya gitu loh mas kalau yang membedakan sepuknya ada tiga orang atau empat orang yang selain kami yang juga pernah ngerasain main disini aku boleh ngerasain nggak gimana udah kayak nggak bisa eh tapi bang tunggu lu bang tunggu lu sebelum bang oce ya aku juga pernah ngerasain mobil ini loh mereka 12 ya kemarin mereka 12 mas ini penutupannya nih kalau misalnya video ini nanti 500 500 like 500 like 250 comment aku mau bawa ini buat balapan boleh nggak challenge nih challenge nih ini challenge nih boleh nggak tapi aku nggak mau ya challenge lah kau bawa mobilku aku bawa mobilmu challenge kita main di lintasan iya dong iya dong iya dong kalau tembus ya biar mereka yang menjawab mas kalau tembus ya kalau mereka mengi aku ternyata mereka kalau yang mas bilang tadi sesuai berarti mereka mengiakan oke berarti kita harus terima siap biar mereka yang menjawab deal ya deal oke tim merah dan tim krem bersatu nah oke mungkin ini dulu cerita-cerita kita tentang mobil ini Toyota vanja tahun 2006 kalau sebutan orang medan baby krem sebutan kalian orang medan taunya baby krem orang medan taunya baby krem nah mungkin kalau lihat tantangan itu juga mana tau banyak yang like banyak yang komen iya dong mungkin Xenia sama panjang bisa satu frame betul betul nah mungkin itu juga dengan owner masing-masing itu bawanya yang beda iya oke mungkin itu dulu sekian dari kita kami The 4 Soul izin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya belum 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 satu lagi jangan lupa like komen subscribe dan share ke teman-teman kalian semua kami The 4 Soul izin pamit izin pamit